Hai kali ini saya kembali mau membuat tutorial cara memasang kiprok Honda pario yang lama pario karbu ini lagi satu varionya karena dia tadi bisa dihidupin dengan starter kaki dan tiba-tiba pas waktu saya pasang sen dan bunyikan klakson dia mau mati dia itu ciri-ciri salah satu ciri kiproknya sudah rusak dan ini saya beli tadi seharga sama Rp110.000 yang kayak pario yang lagi satu mahal lagi murah lebih murah lagi Rp5.000 ini dia asli ini kodenya dan ini kodenya sama juga sh714 da alat-alat yang diperlukan sama juga kunci ring 12 untuk membuka murdi gininya plat nomornya obeng plus obeng min Ayo kita mulai kita mulai jumpa di video selanjutnya buah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kiproknya ada di sebelah sini Kamera kurang fokus Tinggal kita copot Dan pakai Kunci Ring 10 Dan setelah Bout-boutnya Dicopot karena ini agak keras Tadi Dan kita buka dulu Tiga saklar Yang ini Kunci klipnya Sakelar-sakelar lampunya Ya seperti ini Posisinya Nanti kita tinggal buka Ini board 10 Pakai kunci 10 Dan tinggal kita copot Ini Apa yang ini Kepadaannya seperti ini Ini pario tahun 2012 Berarti sudah 8 tahun Belum pernah diganti Kiproknya Dan ini Yang baru Barusan saya beli Ini kobe-nya sama SH-714DA Kita tinggal Colokin aja Dan Sampai berbunyi Klik Sampai berbunyi klip Dan semua saklarnya Sudah terpasang Seperti ini Kita coba tes Hidupin aja dulu Kita pake Stator kaki dulu Biar dia bisa Menyimpan Strum Ini Saya coba hidupin Lampunya Di sebelah kanan Di sebelah kanan Sebelah kiri Ini dia Sebelah kiri Sebelah kiri Ini coba kita Pencet Klakson Mau di atas Tadi Pas pencet Klakson Sebelum diganti Pas pencet Klakson Dia gak mau bunyi Ledak motornya Tiba-tiba Dia maunya mati Kita rakit aja Kembali Terima управ Tadi Tadi Kira Tadi selamat menikmati selamat menikmati dan semuanya sudah terpasang dan kembali hidup normal seperti setiap halah terima kasih setelah menonton dan semuanya